Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Gerindra Nusa Tenggara Barat terus panaskan mesin Partai Jelang Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah 2024. Menurut Sekretaris DPD Partai Gerindra NTB, Naufara Furkani Farinduan, sebagai partai pemenang di NTB pada kontestasi pemilu 2019, Gerindra ingin mengulang kesuksesan tersebut. Ada pun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Rekan Wartawan Tribun Lombok, Robi Firman Syah. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, Rekan Robi. Terima kasih Nina dan juga Tribuners. Salah satu partai pemenang dalam kontestasi pemilu 2019 adalah Partai Gerindra, yang mana saat ini salah satu kader Partai Gerindra menjabat sebagai wakil ketua dua Dewan Pimpinan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tentunya kesuksesan itu akan kembali diraih atau akan berharap Gerindra akan kembali meraih kesuksesan tersebut dalam kontestasi pemilu 2024. Oleh sebab itu, saat ini Partai Gerindra tengah memanaskan mesin dalam konteks pemilu 2024 menatang. Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra, Nau Parkur Kononik Parinduan atau Akrab Disapa Parindu, menjelaskan bahwa tentunya sebagai partai politik atau bahkan sebagai partai pemenang di NTB, Gerindra sendiri membidik tidak hanya kursi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRT, namun juga kursi beberapa kepala daerah di NTB termasuk kursi gubernur dan juga kursi bupati dan juga wali kota yang ada di NTB. Nau Parkur saat disinggung apakah dirinya nanti akan dicalonkan atau akan maju sebagai calon bupati kebupaten Lombok Barat, mengingat masa akhir jabatan bupati Lombok Barat juga akan berakhir pada awal tahun 2024 nanti, sehingga pilkada serentak juga akan diikuti oleh kebupaten Lombok Barat. Parindu mengatakan bahwa nantinya keputusan tersebut sepenuhnya akan diserahkan kepada keputusan partai. Tidak hanya itu juga, sejak beberapa waktu lalu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra, Haji lalu Patul Bahri yang saat ini menjabat sebagai bupati Lombok Tengah secara terang-terangan mendeklarasikan diri akan maju dalam kontestasi pemilihan kepala daerah gubernur Nusa Tenggara Barat. Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, Parindu menjelaskan bahwa belum ada pembicaraan lebih lanjut oleh internal partai. Apakah nanti Patul Bahri akan maju sebagai calon gubernur atau sebagai calon wakil gubernur Nusa Tenggara Barat, termasuk dengan partai apa nantinya Gerindra berkoalisi untuk bisa merebut kursi orang nomor satu di NTB itu, Parindu menjelaskan akan fokus memenangkan kontestasi pemilu 2024. Nanti apabila dalam pemilu tersebut Gerindra keluar sebagai pemenang, tentunya sebagai partai pemenang Gerindra akan mengusung kadernya untuk maju di Pilkada 2024 nanti. Saat disinggung juga soal apakah berpengaruh gubernur petahana Zul Kipli Imah Shah yang dikabarkan akan mundur dari kontestasi pilkada NTB nanti dan memilih maju sebagai calon gubernur di DKI Jakarta, menurut Parindu itu tidak berpengaruh bagi partai Gerindra, mengingat partainya. Lagi-lagi Parindu menegaskan bahwa sebagai partai pemenang, tentunya dia akan mengusung kader partainya sendiri. Demikian Nina dan juga Tribunas laporan yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Rakan Robi, selamat bertugas kembali. Jangan lal, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.